Coach Indra Sapri juara, Coach Hintayong kena getahnya. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah pesan-pesan untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, Coach Indra Sapri kembali menunjukkan kesaktiannya bersama Timnas Indonesia kelompok usia setelah berhasil meraih gelar AFF U19. Bagi Coach Indra Sapri secara pribadi, ini bukan gelar pertama yang ia raih. Sebelumnya, pada tahun 2013, Coach Indra bersama Timnas U19 berhasil meraih gelar AFF. Lalu, di tahun 2019, bersama Timnas U22 berhasil meraih gelar AFF. Lalu, di tahun 2023, pada SEA Games, Kamboja, Timnas U22 berhasil meraih medali emas. Lalu, yang teranyar AFF U19 tahun 2024, disabat oleh Coach Indra Sapri. Dari lima kesempatan Coach Indra Sapri masuk ke final turnamen kelompok usia, Coach Indra Sapri berhasil meraih empat gelar. Itu tentu sangat amat luar biasa. Nah, lantas getah yang aku maksudkan itu apa? Ya, keberhasilan yang didapat oleh Coach Indra Sapri bersama Indonesia U19 di turnamen AFF, teman-teman, akhirnya dibanding-bandingkan dengan apa yang dihasilkan oleh Coach Shin Tayong ketika diberi kesempatan. Aku rasa itu tidak bijak ketika kita bicara membandingkan satu pelatih dengan pelatih yang lainnya ketika mereka berusaha memberikan yang terbaik untuk Timnas Indonesia. Kita bicara secara sederhana, teman-teman, di level elit Eropa ketika tim nasional kelompok usianya mendapatkan gelar, itu tidak akan dibanding-bandingkan loh dengan positioning yang dilakukan oleh pelatih kepala. Ya, karena tujuannya untuk kebaikan Timnas itu sendiri. Jadi, dalam momen ini, ya, yang penting apa yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri, apa yang dilakukan oleh Coach Shin Tayong untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Nah, ketika Indonesia U19 meraih gelar AFF, teman-teman, banyak loh yang tidak suka. Aku baca di kolom komentar netizen menyampaikan hal demikian. Ya, bagi Indra Sapri, itu udah normal dia menjadi kampion di AFF. Ya, coba buktikan di level Asia, jangan hanya di level Asia Tenggara, bla 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 bla, dengan segala argumentasi. Lalu dibalas juga dengan netizen lainnya. Nah, Coach Indra Sapri berhasil memberikan gelar. Itu fakta yang tidak didapatkan oleh Coach Shin Tayong. Nah, dalam konteks itu, bukan hal berkaitan soal gelarlah, ataupun tidak dapat gelarlah. Karena pada posisinya, Coach Shin Tayong sudah berupaya memberikan hal yang terbaik. Tentu, bukan kita hanya bicara soal gelar, tetapi bagaimana Coach Shin Tayong banyak memberikan influence terhadap perkembangan sepak bola Indonesia. Mulai dari potong generasi, mulai meningkatkan kualitas permainan sepak bola Indonesia, termasuk juga Coach Indra Sapri. Di saat banyak pihak yang meragukan Coach Indra Sapri, pelatih penjas lah disebut, pelatih A lah, pelatih B lah, pelatih C lah, dengan segala argumentasi. Jadi, itu bisa dibungkam oleh Coach Indra Sapri dengan berbagai gelar yang sudah ia berikan. Dan memang pertanyaan besar bagi Coach Indra Sapri ketika di level selanjutnya, yaitu di Asia. Bagaimana taring yang akan ditampilkan oleh Coach Indra Sapri ini untuk kesekian kalinya pembuktian akan dicoba oleh Coach Indra Sapri. Oke, dari sisi taktikal, banyak juga akhirnya mengkritik apa yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri. Miskin taktik lah, kemudian permainan menonton, bla 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 bla. Aku sempat berpikir, teman-teman, ketika Coach Indra Sapri beberapa waktu yang lalu, ya tentu, menjadi pelatih Timnas Kulampok Usia. Disebut, ya, terlalu memaksakan pola 4-3-3, bermain terus-menerus seperti itu. Kenapa nggak mencoba dengan pola yang digunakan oleh Coach Shin Tayong? Kenapa nggak ganti formasi? Nah, dalam beberapa kesempatan yang sudah dilakukan oleh Coach Indra Sapri bersama Timnas Kulampok Usia, teman-teman, ya, Coach Indra Sapri pun mencoba adaptif, tidak terlalu memaksa dengan prinsip 4-3-3-nya. Sekarang sudah mengubah pola 3-4-3 seperti yang digunakan oleh Coach Shin Tayong pun termasuk mencoba melakukan fleksibilitas 3-4-3 menjadi 3-5-2. Ya, walaupun kalau kita bicara dari style, dari pattern permainan, salah satu identitas yang tak ditanggalkan oleh Coach Indra Sapri bermain dari sisi cutback, baik itu kiri ataupun kanan. Nah, pertanyaan besar, apakah salah bagi seorang pelatih untuk terus melakukan hal yang monoton ataupun hal yang sering yang sudah ia lakukan? Kalau secara pribadi, ya, aku lebih menghormati bagaimana prinsip seorang pelatih, bagaimana filosofi yang dimiliki oleh seorang pelatih. Itu kita bicara konteks Coach Indra Sapri. Kita bicara misalnya Jose Mourinho. Jose Mourinho itu kan sudah memiliki filosofi pattern yang seperti itu-itu saja. Menunggu, 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 menunggu. Kemudian memanfaatkan counter seperti yang sudah kita lihat kala bersama Real Madrid, Jose Mourinho bersama Inter Milan, dan klub-klub lainnya. Ya, akhirnya cenderung monoton. Tetapi, Jose Mourinho tetap mempertahankan dengan teguh prinsip dan filosofinya. Nah, dalam konteks itu, orang-orang di sepak bola Eropa menghormati, menghargai yang dilakukan oleh Jose Mourinho. Nah, termasuk ini Pep Guardiola. Pep Guardiola dengan permainan Tiki Takanya, ataupun sebut Tanah Ball Position, atau Jogo Bonito, blablabla, diminta untuk mengubah formasi tersebut, ataupun sistem tersebut. Karena tidak berjalan lagi dengan sepak bola Eropa. Tetapi, ia tetap bertahan dengan style of play tersebut. Malah akhirnya apa? Pep Guardiola adaptasi dengan perkembangan sepak bola sekarang. Yang tadi sudah kita sebut, yang Pep Guardiola cenderung menggunakan 1-4-3-3 dari satu pertandingan ke pertandingan selanjutnya, ataupun 1-4-2-3-1, teman-teman, diubah Pep Guardiola menjadi 3-4-3 ataupun 3-4-2-1. Nah, dari beberapa case yang kita sebut itu, teman-teman, ya, sepak bola terus berkembang, sepak bola terus berputar, sepak bola terus dinamis, teman-teman. Tinggal bagaimana? Pelatih itu sendiri bisa adaptasi dengan perkembangan sepak bola. Baik itu dari sisi taktikal, baik itu dari sisi permainan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri juga. Ya, sedikit banyaknya dia sudah terus melakukan upgrading, improvisasi dari permainan yang ditampilkannya bersama Timnas Indonesia kelompok usia pun. Kalau kita bicara Coach Hintayong, teman-teman, Coach Hintayong pun melakukan hal yang sama. Dia berkembang banget ketika kita melihat pertandingan Timnas Indonesia pertama kali, Coach Hintayong melatih itu pertannya cenderung bermain long ball, long ball, long ball. Nah, akhirnya dari satu pertandingan ke pertandingan selanjutnya, Coach Hintayong menemukan yang namanya style of lane-nya, seperti yang sudah kita lihat sekarang ini, teman-teman, ya, tentu didukung oleh pemain-pemain diaspora. Ya, apa yang dilakukan oleh Coach Hintayong, apa yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri, biarkan saja, mengalir, berjalan. Tidak usah dibanding-bandingkan, karena apa yang dihasilkan oleh Indra Sapri, Coach Hintayong, itu kan untuk kemajuan, untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Nah, tingkat ataupun lelucon yang tertinggi, ya, aku rasa, teman-teman, di saat Indra Sapri bersama Indonesia berhasil meraih gelar IFF U19, meskipun kelompok usia, teman-teman, malah dikata-katain, malah harusnya nggak dapat, malah disebut hoki, malah bilang harusnya Indonesia kalah, bla-bla-bla-bla. Nah, itu lelucon yang sangat amat luar biasa, aku sebut, teman-teman, ya, karena, ya, sejelek-jeleknya tim nasi Indonesia, ataupun, kalau kita bicara yang namanya, membawa nama negara, ya, harus kita dukung. Nggak, kita lihat itu, siapa yang ada di, apa, pelatih kepalanya. Nah, ini kan membawa title negara Indonesia, tentu, kita harus terus mendukung. Ya, soal tactical, soal apa yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri bersama Indonesia U19 DFF, dari sisi tactical, cobalah tonton, teman-teman, ada beberapa reaksi atau respon, perubahan tactical yang dilakukan oleh Coach Indra Sapri, yang aku rasa itu sebagai sebuah, ya, belajar dari pengalaman, yang akhirnya membuat permainan tim nasi Indonesia pun terus berkembang. Beberapa waktu yang lalu, kita pernah akan berdiskusi dengan Coach Indra Sapri, kita tampilkan tayangannya di kanal Youtube Tomideski. Coach Indra Sapri juga secara pribadi tidak ada masalah dengan Coach Indra Tayong. yang oknum-oknum tertentulah, yang akhirnya membuat dikotomi, sekat, yang menganggap ada keles yang terjadi antara Coach Indra Sapri bersama Shin Tayong. Ya, kita lihat bagaimana karir yang dimiliki oleh Coach Indra Sapri di masa yang akan datang, teman-teman. Untuk DFF, aku pikir, Coach Indra Sapri, khususnya di kelompok usia, sudah ghatam dalam tanda petik merasakan pengalaman tersebut. Tinggal bagaimana kita melihat perkembangan-perkembangan, target-target yang dicanangkan oleh PSSI bersama Coach Indra Sapri khususnya di level yang lebih tinggi, yaitu Asia bahkan ujungan nanti Piala Dunia jika mendapatkan kesempatan. Ya, mungkin sampai situ saja. Coba bagaimana menurut teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!